Hai Assalamualaikum anak-anak gimana kabarnya sehat ya oke kita bertemu kembali bersama Ustadz dan Nur pada pelajaran IPA kelas 6 bersama anak-anak SD Muhammadiyah 2 GKP gimana pada kali ini kita akan belajar tentang penyerbukan dan penyebaran biji pada tumpulan semua baik-baik ya berdasarkan asal serbuk sari penyerbukan dipedakan menjadi empat macam yang pertama penyerbukan sendiri penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari jatuh di atas kepala putih yang berasal dari bunga yang sama ya jadi bunganya hanya satu kemudian yang kedua penyerbukan tetangga penyerbukan tetangga itu terjadi jika serbuk sari jatuh di atas kepala putih yang berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu tanaman itu penyerbukan tetangga kemudian yang ketiga penyerbukan silang nah ini ya penyerbukan silang ini terjadi jika serbuk serbuk sari yang jatuh di atas kepala putih berasal dari tanaman yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis tanaman ya kemudian yang keempat penyerbukan bastar penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putih berasal dari tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis tetapi beda varietas ya jadi tanamannya beda tetapi masih dalam satu jenis nah ini contohnya nah ini ini adalah penyerbukan ini adalah gambar 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 jenis penyerbukan yang pertama adalah penyerbukan sendiri satu bunga ini ya jika serbuk serbuk sari ini jatuh di atas kepala putih tapi masih dalam satu bunga ya itu penyerbukan sendiri kemudian yang kedua yang ketiga adalah penyerbukan silang jadi penyerbukan silang itu jika serbuk sari pada bunga A jatuh di kepala putih ya ini bunga B kepala putih pada bunga B tapi masih dalam satu tanaman itu adalah penyerbukan tetangga kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang jadi penyerbukan silang itu jika serbuk sari disini jatuh di atas kepala putih ya pada tanaman yang berbeda ya serbuk sarinya dari tanaman A putihnya punya tanaman B itu penyerbukan silang kemudian penyerbukan baster penyerbukan baster ini jika serbuk sari ya jatuh di atas kepala putih pada tanaman yang berbeda ya serbuk sarinya dari tanaman 2 putihnya di tanaman 3 ya dari tanaman yang berbeda berbeda jenis tapi masih dalam satu varietas ya ini modelnya bunganya seperti ini ini modelnya bunganya seperti ini ya itu namanya penyerbukan baster nah sekarang penyerbukan berdasarkan perantara penyerbukan ini terjadi karena adanya perantara yang membantu proses penyerbukan baik itu angin, hewan, air, dan juga manusia sekarang yang pertama penyerbukan dengan bantuan angin atau bahasa ilmiahnya namanya anemugami nah angin meniup serbuk sari sehingga serbuk sari jatuh ke kepala putih nah kalau tertiup angin otomatis serbuk sari itu berterbangan nah serbuk sari yang berterbangan ini jatuh ke kepala putih tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh angin memiliki ciri-ciri pada bunganya yaitu makota bunganya berukuran kecil bunga tidak berwarna serbuk sari-nya sangat kering ringan dan banyak nah seperti ini banyak ya yang berterbangan tidak memiliki kelenjar madu atau netbar kepala putih menjulur keluar panjang dan berbulu nah itu itu ciri-cirinya kemudian yang kedua penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidiogami hewan yang biasa menjadi perantara penyerbukan adalah serangga kuku, lebah, burung, kelelawar, siput, diliat tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh hewan memiliki ciri-ciri khusus warna bunganya menari merah, ada kuning, ada umum makota bunganya besar bunga berbau harum memiliki kelenjar madu ya jadi kayak ada airnya itu madu itu ya kemudian serbuk sarinya berlendir putih tersembunyi dan berlendir ya nah ini ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan kemudian yang ketiga penyerbukan dengan bantuan air atau hidro hidrogami penyerbukan dibantu air hujan biasanya ya penyerbukan dengan bantuan air tidak memiliki ciri-ciri khusus intinya adalah terjadi pada tumbuhan air atau tumbuhan yang hidup di air contohnya adalah ganggang, hidrila, ratai tetapi itu mudahnya gitu ya kemudian yang ketiga adalah penyerbukan oleh manusia atau antropogami ya jadi ada tumbuhan tertentu yang proses penyerbukannya tidak dibantu oleh angin, hewan, ataupun air sehingga sehingga harus dibantu oleh manusia ya hal ini dilakukan oleh manusia karena tidak terdapatnya sektor yang dapat membantu penyerbukan ya ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya harus dibantu oleh manusia adalah serbuk sari dan putih tidak dalam satu duduk bunga ya itu tidak dalam satu bunga biasanya bunga sempurna itu kan ada serbuk sari juga ada putihnya ya nah itu tidak dalam satu bunga kemudian yang kedua kepala putih tertutup jadi tidak terbuka ya sehingga kepala putih sehingga serbuk sari ini serbuk sari ya tidak dapat masuk dan harus dibuka terlebih dahulu ya ini ini keliru ini ini serbuk sari ya sehingga serbuk sari tidak dapat masuk dan harus dibuka terlebih dahulu nah dibuka oleh siapa nah ini dengan bantuan manusia ya kemudian yang ketiga serbuk sari sulit untuk rontok biasanya kalau terkena air apa air sudah rontok tersenggol hewan sudah rontok tertiup angin rontok tapi ini tidak rontok rontok ya makanya harus dibantu oleh manusia contoh penyerbukan yang harus dibantu oleh manusia itu adalah penyerbukan penyerbukan ya bunga salak buah naga lagu boton melon semangka ya nah ini penyerbukannya harus dibantu oleh manusia nah sekarang masuk pada penyebaran biji ya jadi setelah terjadi penyerbukan ya kemudian bakal bijinya yang di dalam itu di dalam putih berkembang menjadi biji dan merupakan calon tumbuhan baru jadi bijinya itulah calon tumbuhan baru ya nah terkadang biji dapat tumbuh dari tanaman induknya nah karena mengalami penyebaran biji penyebaran biji itu apa sih penyebaran biji adalah pergerakan biji atau benih tumbuhan dari tumbuhan induknya ya nah ini macam-macam perantara dalam penyebaran biji jadi kalau tadi penyerbukan itu ada perantaranya sekarang penyebaran biji juga melalui perantara sama ya yang pertama penyebaran biji dengan bantuan manusia ya nah dapat terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja yang tidak disengaja gimana sih nah penyebaran biji secara tidak sengaja itu dilakukan manusia jika biji tumbuhan tersebut memiliki bentuk yang mudah melekat pada kain contohnya adalah tumbuh ya itu secara tidak sengaja kemudian penyebaran biji secara sengaja sering dilakukan di bidang pertanian contoh menanam padi jagung kedelai lain-lain ini adalah penyebaran biji secara disengaja kalau ini gambar ini adalah penyebaran biji secara tidak disengaja ya kemudian yang kedua penyebaran biji dengan bantuan hewan dengan bantuan hewan ini seperti apa tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan hewan biasanya adalah tumbuhan yang buahnya itu menjadi makanan hewan nah ini contoh tanamannya adalah kopi tanaman kopi ini dimakan oleh luak ya nah bijinya juga termakan oleh luak setelah luak itu kemana-mana nah luak ini ya bijinya kopi ini akan keluar melalui visis atau melalui buang air besarnya ya melalui tahinya luak ini ya nah itu adalah makanya sering ada namanya kopi luak nah itu biji kopi dari buang air biasanya luak ini ya nah itu itu bisa tumbuh dimana-mana ya kemudian yang kedua adalah kersen kersen ini adalah kalau di jawa itu di sini itu namanya keres nah kersen ini ya dimakan oleh burung dicucuk sama burung kemudian burungnya terbang kemana-mana setelah dimakan bijinya masuk melalui apa ini visisnya ini juga ya buang air besarnya burungnya itu tadi ya sama kemudian yang ketiga adalah sawo nah ini luak luak itu makan sawo atau biasanya kalau di sini itu apa apa ya jambu-jambu biji itu dimakan dimakan kue kemudian ketika apa ketika kelelawar ini ini kan kelelawar ini kelelawar nah ketika kelelawar itu terbak kelelawar itu buang air besar nah bijinya akhirnya tertinggal dimana-mana ya atau biasanya itu bijinya langsung dimuntahkan itu juga bisa ya tidak melalui tidak ditelan atau langsung dimuntahkan bisa luak juga gitu bisa burung juga bisa jadi tidak harus melalui tesisnya atau buang air besarnya tapi bisa juga dimuntahkan ya nah ini adalah semut atau serangga ya nah semut ini ngambil biji wijen nah ini diambil ya karena manis jadi semut ini ngambil jadi biji yang yang cenderung manis ya yang manis itu biasanya disukai oleh semut dan dibawa kemana-mana bijinya dibawa kemana-mana dari sana dibuang sama semut ya akhirnya tumbuh ya nah ini adalah penyebaran biji dengan bantuan dewa ada ada apa ini luak ada burung ada kelelawat dan ada serangga contohnya disini adalah semut kemudian yang ketiga penyebaran biji dengan gravitasi ya nah ini contohnya luah yang semakin matang akan ditambah berat nah semakin berat itu mengakibatkan benda jatuh menuju ke tanah nah melalui gaya gravitasi jatuh menuju ke tanah karena bundanya apa buahnya itu bunder bulat maka dia bisa juga menggelinding dan lain-lain atau jatuh ke tanah dekat dengan pohonnya juga bisa atau menggelinding nah itu nanti ya akan tumbuh disitu ya contohnya adalah mangga apel pohon mangga pohon apel ya kemudian yang keempat adalah penyebaran biji dengan bantuan angin nah ini tumbuhannya penyebaran bijinya dengan bantuan angin memiliki ciri biji berukuran kecil ringan dan bersayang sehingga ada angin kencang langsung terbang semuanya ya terbang terbawa angin neplok di mana-mana akhirnya bijinya itu tumbuh yang paling umum adalah dandelion ya kemudian yang terakhir penyebaran biji dengan bantuan air nah yang paling umum kita lihat adalah kelapa ini tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan air memiliki ciri hidup dekat daerah perairan misal tumbuhan yang hidup di pantai atau tumbuhan air contoh adalah kelapa dan bakal kenapa di tepi pantai kok banyak pohon kelapa ya karena ini kelapa itu jatuh ya terbawa oleh air laut kemudian terkena ombak akhirnya menepi di pinggir pantai tumbuh di sana ya seperti itu ya anak-anak nah itu tadi penjelasan istara tentang penyerbukan dan penyebaran biji ini pada tumbuhan ya anak-anak alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai ya pesannya ustazah jangan lupa sholat lima waktu patuh sama orang tua ya taat pribada jangan lupa juga ngaji ya ya anak-anak itu saja yang ustazah sampaikan pada kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih